engkau mesti memberikan kami nafas kehidupan hingga pada pagi hari ini Tuhan kami para wanita-wanitamu yang rindu bersekutu dengan engkau yang rindu mendengarkan suaramu yang haus akan kebenaran firmanmu ini kami bersama-sama memuji menyembah engkau ya Tuhan biarlah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapanmu engkau kuasai hati dan pikiran kami dan juga seluruh apa yang ada punya kami kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu suami kami, anak-anak kami, cucu, mantu kami biarlah Tuhan yang pelihara mereka pada pagi ini agar kami bisa fokus Tuhan untuk datang menghadap tahtamu untuk datang bersekutu denganmu bahkan lebih dari itu Tuhan kami memohon pemurahanmu daripada pengkenaanmu selalu dalam kehidupan kami terima kasih Bapak buat kesempatan pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari sagdamu biarlah Tuhan engkau mengurapi setiap hati kami jadikan hati kami jadi tanah yang subur sehingga di mana firmanmu ditabur biarlah itu Tuhan boleh tumbuh berakar dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari terima kasih Bapak engkau sembunyikan hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Bapak sehingga Tuhan hanya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini haleluya amin baik shalom ibu-ibu yang luar biasa terima kasih buat kepercayaannya pagi hari ini kepada kami untuk penyampaikan firman Tuhan dan juga kepada Pastor Surbati baik kita langsung saja karena kita harus menghemat waktu kita buka dari Amsal 14 ayat 1 hal kitab kita dari kitab Amsal 14 ayat 1 kita membaca bersama-sama di tempat kita masing-masing tanpa membuka mic kita baca bersama-sama 2, 3 perempuan yang bijak mendirikan rumahnya tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri amin wow firman Tuhan pagi hari ini luar biasa buat kita para wanitanya Tuhan wanita yang diberkati Tuhan yang dipanggil Tuhan pada pagi hari ini untuk bersama-sama boleh belajar pada firman Tuhan yang baru kita dengar bersama ada dua disitu kata kerja yang pertama dikatakan perempuan yang bijak mendirikan mendirikan kalau kata mendirikan itu yang di pikiran kita ada sebuah rumah terus kita bangun rumah itu ada orang yang bekerja membangun seperti itu terus disitu dikatakan perempuan membangun rumahnya sendiri wah mungkin kita berkata wah Bu saya mah gak bisa membangun saya jangankah membangun mengaduk semen juga gak pernah menegang semen juga gak pernah seperti itu ya tapi Amsal kitab Amsal berkata kepada kita pada pagi hari ini perempuan itu perempuan yang bijak itu dia membangun ataupun mendirikan rumahnya maka tema kita pada pagi ini saya beri judul membangun atau meruntuhkan jadi perempuan ini punya predikat punya kemampuan ternyata untuk membangun semua rumah tapi juga bisa meruntuhkan nah saya percaya kita ibu-ibu yang sudah diselamatkan yang ada di grup ini tidak ada pilih yang kedua pasti kita pilih yang membangun kenapa kalau kita membangun rumah kita tentunya pasti kita bangun sesuai dengan konsep kita sesuai dengan keinginan kita sesuai dengan apa yang kita sukai seperti itu ya untuk itu agar kita sesuai mempunyai rumah sesuai dengan impian kita kita harus membangunnya dengan sungguh-sungguh membangun dengan sepenuh hati dan tentunya kita semakin rajin datang kepada Tuhan semakin mengandalkan Tuhan tapi sebaliknya kalau orang yang tidak suka ataupun tidak peduli dengan rumahnya kata firman Tuhan Amsal dia meruntuhkan dengan tangannya sendiri nah sekarang kita mau belajar seperti apa sih ibu membangun rumah itu sementara kita kan bukan ahli tukang kita bukannya arsitektur dan segala macam ya seperti itu ada empat ya cara kita membangun rumah kita ya yang pertama dikatakan berada di pihaknya ketika gagal ya berada di pihak suami ketika suami gagal berada di pihak anak ketika anak gagal berada di pihak pimpinan kita teman kita ketika mereka gagal ya jadi perempuan itu harus berada di pihak suami di pihak anak di pihak teman atau siapa saja yang kita temui sehari-hari kita praktekkan firman Tuhan kita harus berada di pihak mereka ya kita mau buka 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 ya ayat ini tidak lagi asing dikatakan demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada diantara mereka yang tidak taat kepada firman mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu nah ini maksudnya apa ketika mungkin suami belum berubah ketika mungkin suami belum bertobat sepenuh hati belum lahir baru tapi kita sebagai istri sudah lahir baru maka kita jangan bosan-bosan untuk tetap melakukan firman Tuhan kita tetap tunduk kepada suami kita tetap membangun rumah kita rumah tangga kita dan pada suatu saat ketika kita tekun kita berdoa kita datang kepada Tuhan kita masuk dalam komunitas yang sehat yang mengenal Tuhan kita minta dukungan doa saya percaya maka Tuhan akan ubahkan suami kita Tuhan akan ubahkan anak-anak kita ketika mereka ada di pihak yang tidak baik yang tidak takut akan Tuhan ya dikatakan kita harus berada di pihak mereka ketika mereka gagal banyak akhir-akhir ini selama pandemi saya baca ketika suami sudah tidak mendapat pekerjaan ya istri menggugat untuk cerai banyak perceraian bertambah kenapa karena istri tadi tidak berada di pihak suami tidak membangun rumahnya tidak punya iman yang teguh kepada Tuhan bahwa semua proses yang Tuhan izinkan itu Tuhan punya rencana kalau kita menerima dengan senang hati kita mengendalkan Tuhan kita datang kepada Tuhan dan kita menerima dengan ikhlas dan tetap berserah kepada Tuhan itu yang pertama kemudian yang kedua kita tahu waktu yang tepat untuk kita berbicara kepada pasangan kita kepada anak kita kepada atasan kita kepada siapa saja jadi kita harus bisa membaca situasi kalau suami baru pulang dari kantor dia sudah capek di kantor dia bekerja capek mungkin ada masalah dengan atasan atau dengan bawahan tapi kita sampai rumah karena dia pulang terlambat langsung kita tidak mau lagi buka pintu tidak mau lagi buka garasi tidak mau lagi menyediakan makanan tidak lagi bertanya papa sudah makan belum tidak mau itu akan membuat suami makin runyam pasangan kita semakin pusing semakin tidak nyaman ya nah sementara kita dikatakan istri itu sebagai penolong yang sempadan kapan saja dia mulai goyah mulai tidak lagi seperti yang biasanya maka kita akan siap menopang siap menolong kita tanyakan ada apa kalau terlambat kenapa terlambat itu pun kita lihat situasi jadi kita harus tahu kapan berbicara kapan membicarakan hal-hal yang urgent ataupun kita harus baca situasi Amsal 15 23 berkata seperti ini seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya ya disini dikatakan bersuka cita karena jawaban yang diberikan maksudnya begini kalau kita bertanya pada waktu yang tidak tepat kita ngerotos aja suami baru pulang ya maka jawabannya juga pasti tidak baik ya pasti yang ada dia marah yang ada dia mungkin ngamuk seperti itu ya mending kalau diam ya nah tapi disini diingatkan yuk kita para wanitanya Tuhan wanitanya Allah yang cantik luar dalamnya ya minggu kemarin sudah disinggung oleh Prester Paksur Bakti wanitanya Allah itu harus cantik luar dan dalam ya kita harus tahu bertanya kapan kepada suami kapan kita berbicara ya kalau saya dulu kita bikin jadwal ya maaf saya single parent tapi waktu almarhum kami bikin jadwal kita sekali sementuh evaluasi jadi setiap hari Sabtu malam Minggu ya kita sambil bawa anak-anak ke taman kita evaluasi kemarin kenapa waktu marah itu kenapa ada apa ada masalah apa seperti itu jadi ketika kita enjoy ketika kita santai kita bertanya maka kita akan mendapatkan jawaban yang enak dan itu menjadi solusi yang terbaik kenapa karena kita berbicara pada waktu hati dingin kepala dingin bahkan kita dalam keadaan suka cita dan damai sejahtera seperti itu kemudian yang ketiga ya bagaimana caranya kita membangun rumah kita rumah tangga kita ya cari hal-hal positif walaupun mungkin suami aduh ibu dia sudah gak bekerja bu saya semuanya bu saya harus masak saya juga harus ngurus anak-anak dan saya juga bekerja bu sekarang gak bekerja suami saya gak ada lagi bu yang diharapkan contohnya pasti ada hal-hal positif masa sih gak ada ya sekian puluh tahun kita hidup bersama masa tidak ada demikian juga anak-anak kita pasti ada hal-hal positif mungkin orangnya ceria misalnya di depan anak-anak kita kita puji suami kita pasangan kita papa ini loh dulu orangnya ceria tapi ya entahlah ya kenapa ya sekarang ini kami rindu pak papa tetap seperti yang dulu tetap ceria tetap penyemangat di dalam keluarga atau apa saja atau mungkin kalau suami hobi masak saya suami dulu hobi masak jadi setiap hari sabtu dia yang masak nah ketika anak-anak sudah besar itu sudah jarang dilakukan nah itu saya bilang dulu papa itu rajin masak loh waktu kalian kecil-kecil nah terus anak-anak bilang oh iya mah katanya iya nah seperti itu jadi itu membuat suami bersemangat dia merasa dihargai dia merasa dibutuhkan dia merasa dihormati itu yang ketiga dan yang keempat kita menerima nasihat tanpa membela diri ibu-ibu yang luar biasa sering kita ketika suami masih nasihat atau memberi masukan kita langsung ya kita bilang yaudahlah papa tau apa sih kan saya yang di rumah saya yang setiap hari sama anak-anak ini bergaul udah papa tenang aja lah pokoknya papa cari duit aja yang banyak-banyak ya apa ya mau seperti itu ya tapi dikatakan kita menerima mungkin anak kita punya masalah di sekolah mungkin nilainya kurang baik nah kemudian biasanya si papa pasti ngomong gini itu loh kenapa ya anak kita nilainya seperti itu mama kali ya kurang waktunya untuk mengajarin atau seperti apa nah suami ngomong gitu kita langsung naik darah kita bilang waduh udah lah papa kan gak ngerti itu udah lah pokoknya serahkan saja sama saya ya memang anaknya sudah begitu pak nah itu juga tidak baik suami itu merasa tidak dihargai sepertinya dia tidak kita berikan tempat untuk dia memberikan sehat untuk dia memberikan suatu masukan kepada kita bagaimana agar kita agar rumah ketangga kita aman agar rumah ketangga kita boleh tentram dan kita menjadi panutan jadi rumah tangga teladan di dalam Tuhan seperti itu nah sekarang pertanyaannya begini bu saya gak pernah seumur-umur gak pernah saya meruntuhkan rumah saya dengan tangan saya apalagi pegang martil aja bu saya gak ngerti bu nah seperti itu ya nah firman Tuhan berkata ya melalui pengalaman-pengalaman kita apa sih kenapa sih kita dikatakan oleh firman Tuhan kita meruntuhkan dengan tangan kita apabila kita menjadi istri yang suka mengkritik yang tadi tidak mau mendengar nasehat tidak memberikan peluang kepada suami untuk memberikan ide memberikan saran itu adalah contoh ataupun cara yang tidak baik cara kita meruntuhkan rumah tangga kita kenapa karena sudah tidak ada damai sehingga suami tidak betah lagi pulang ke rumah dia kalau habis dia kerja malah dia pilih pergi ketemu temannya pergi dia mungkin alasannya pergi saya mau olahraga dulu deh saya mau pergi dulu ketemu sama teman seperti itu kenapa karena dari kita dari wanita tidak bisa memberikan suasana damai nuansa yang tenang di dalam rumah tangga kita kemudian kapan kita meruntuhkan saya gak pernah ibu ketika kita membanding-bandingkan suami kita dengan orang lain wow jangan sampai terjadi di tempat ini jangan kita bandingkan ya apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia ketika badai datang ketika pencobaan datang kita jangan putus asa yuk kita datang kepada Tuhan kita dukung suami kita agar Tuhan bekerja Tuhan membuat jalan keluar lewat kesungguhan kita lewat doa-doa kita Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar demikian juga anak-anak kita jangan kita banding-bandingkan wah kita bilang wih itu loh anaknya ibu sebelah dia ranking satu terus kamu itu gimana sih kok gak bisa padahal kamu kerjanya cuma di rumah makan tidur doang paling main HP ada yang seperti itu jadi tidak boleh kita membanding-bandingkan ya kita harus menerima justru kita mengoreksi apa yang salah ya Tuhan apa yang salah harus perbaiki itu yang membuat solusi nah kemudian yang ada lagi kita membebani pasangan kita dengan kata-kata yang pedas anak kita dengan yang pedas seperti tadi kita banding-bandingkan kita bilang kok kamu begini nah itu kata-kata pedas itu terngiang-ngiang di pikiran dia aduh saya ini udah dibandingkan sayang mama saya sudah gak sayang lagi sama saya seperti itu Ephesus 4 24 berkata jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia ya saya ketika anak saya waktu SD yang paling bontot itu waduh bapak ibu selalu remedial selalu remedial saya selalu dipanggil oleh gurunya wali kelasnya dia bilang bu kenapa Yusuf nama anak saya Yusuf Yusuf seperti ini ya gitu ya nah saya dengarkan keluhan gurunya terus saya bikin pembelaan di depan guru saya bilang gini iya bu terima kasih buat sarannya tolong doakan saya bantu saya dengan anak saya tapi ada kelebihan anak saya tau gak bu walaupun seperti itu dia ya remedial dia bilang sama saya mah kata dia gak usah takut mah saya pasti naik kelas masih ada kok teman saya yang di bawah ranking saya wow itu membuat saya semangat gini wah berarti dia tidak putus asa dia tidak kecil hati walaupun memang itu kesannya mungkin sepintas ya kok anaknya begitu gitu tapi gini dia bisa suka cita nah sekarang saya harus cari akal bagaimana biar anak ini bisa berkembang bisa sekolahnya bagus lagi nah kemudian setelah saya pelajari ternyata memang anak saya ini tidak cocok di tempat itu kenapa karena ilmu pengetahuannya ataupun sekolah yang kami tempatkan dia itu di SD itu itu dia terlalu tinggi ya standarnya internasional nah kemudian ketika SMP saya pindahkan dia ke sekolah negeri dan disana dia ternyata ibu-ibu dia ranking 1 jadi apa intinya kita harus yang mengoreksi diri dan kita juga harus tahu menempatkan anak kita jangan karena kita lihat anak orang wah dia sekolah internasional kita bikin disana biar anak kita kelihatannya keren ternyata anak kita disana yang ada depresi stres itu namanya kita meruntuhkan setelah di SMP anak saya bilang begini mama engkau hebat mama katanya pas pilihan mama ketika mama bilang saya harus SMP padahal sewaktu dia tamat SD itu gurunya tetap minta dia disitu kenapa karena dia periang dia setiap ketemu gurunya dimanapun dia selalu menyapa dia selalu cium tangan wow itu kepala sekolah juga bilang dimanapun dia ketemu di mal ketemu di gereja bahkan ketemu ketika dia bermain layangan bermain bola kalau ketemu gurunya dia lari dia kejar dia sapa selamat pagi pak selamat siang pak shalom jadi intinya apa se lemah-lemahnya kita selemah-lemahnya suami selemah-lemahnya anak dia punya kelebihan tersendiri mari kita temukan kelemahan pasangan kita tapi kita terlebih lagi kita mencari kelebihannya biasanya kelemahan juga bisa jadi kelebihan ya contohnya dia diam dia tidak mau komen tapi itu juga kelebihan membuat kita ya tapi kita harus koreksi sebagai wanitanya Tuhan mari ya kita harus belajar dan belajar terus terutama kita harus tunduk kepada suami seperti kita tunduk kepada Tuhan ya saya tidak berlama lagi sebagai ayat emas pada kita pada hari ini yuk mari kita jadi perempuan-perempuan yang bijak yang mendirikan rumah kita rumah tangga kita tempat kita dimana menjadi tempat yang nyaman kita bangun anak kita pekerjaan kita tempat kita bekerja tempat tinggal kita kita jadi model di sana kita jadi teladan di sana kita membangun dengan kata-kata positif kita tunjukkan perilaku kita yang positif buat setiap kehidupan kita sebagai ayat emas kita pada hari ini saya kutip dari Alkitab kita Kolose 3 ayat 23 ya Kolose 3 ayat 23 demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia amin saya percaya kalau kita melakukan untuk Tuhan kita ada rasa takut kita ada rasa gentar dan kita lebih bersungguh-sungguh lebih tulus lagi jadilah kita penolong yang sepadan buat suami kita jadilah kita berkat buat anak-anak kita ya dimanapun kita berada kita menjadi contoh menjadi teladan demikian firman Tuhan ya ada kurang lebih perkataan kami kami ucapkan ya selamat pagi shalom dimaafkannya Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Bapak terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa Tuhan sudah mengingatkan kami agar kami Tuhan menjadi wanita-wanitamu yang senantiasa Bapak mengikuti firmanmu Tuhan agar kami menjadi istri yang takut kepada suami agar kami menjadi teladan dimanapun kami berada menjadi ibu yang baik buat anak kami Tuhan tolong kami Bapak kami tidak mampu tanpa Engkau tapi karena roh kudusmu yang selalu setia menemani kami menyertai kami kami percaya kami akan diubahkan dari hari ke sehari dan kami percaya pada suatu saat nanti apapun pergumulan kami para ibu-ibu pada hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu jadikan kami berkat jadikan kami terang dimanapun kami berada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus engkau menteraikan firmanmu dalam hati dan pikiran kami biarlah kami menjadi perempuan yang bisa yang membangun rumah kami yang membangun tempat tinggal kami bahkan untuk negara kami gereja kami di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa pagi hari ini haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati